Buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara terdiri dari 16 serikat pekerja. Mereka tergabung dalam aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aksi unjuk rasa ini digelar untuk menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam tuntutannya, buruh meminta Presiden Joko Widodo dan DPR mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung. Selain itu, Undang-Undang ini juga tidak memihak pada kesejahteraan para buruh. Seperti pemutusan hubungan kerja, pengalihan status pekerja menjadi outsourcing, pesangon hingga pengupahan. Pertama adalah timbulnya PHK. Yang kedua, pekerja-pekerja yang di sektor produktif, yang sebelumnya adalah pekerja tetap menjadi pekerja outsourcing. Yang pada menurut hemat kami, pekerja outsourcing ini adalah penjajahan modern di masa kemerdekaan kita ini. Yang ketiga adalah menangkut tentang pekupahan, menangkut tentang pesangon. Banyak hal-hal lagi sebenarnya yang sangat urbikan kaum pekerja dan kaum buruh. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Kompas TV, Medan, Sumatera Utara